hai oke kok dengar kembali lagi dengan saya di jadi di video kali ini saya mau ngasih tutorial cara ganti font ya cara ganti bentuk font jadi caranya gampang banget yang pertama kalian siapin dulu fontnya nah disini sudah saya ada beberapa font kalau kalian pengen cari font kalian bisa cari di gimana ya di dafton kalau nggak salah ada font-font gratis yang bisa kalian download kayak gini kalau bisa download aja atau mungkin di website-website lainnya Nah kalau udah kalian tinggal masukin aja ke Unity yang pasti formatnya itu dot ttf atau dot yang lain gitu mungkin ada berbeda lagi tapi yang bisa saya pakai dot ttf kayak gini kalau udah masukin aja ke Unity nah ini udah masuk saya masukin fontnya namanya shlop rg cara ganti apa namanya font di unity gampang banget kita langsung aja ke teksnya di sini ada udah udah ada teks Genshin Free Fire kita langsung aja klik Genshin klik Genshin Free Fire ini game objek teksnya kalian bisa lihat ini di inspektor di bagian komponen teks di sini ada yang namanya font kalian tinggal drag font yang kalian pengen ke dalam sini dan boom otomatis fontnya udah keubah nah mungkin ada yang nanya nih Bang kok saya coba nggak bisa nih nggak bisa diganti fontnya nah mungkin kalian itu pakai text mesh pro bukan paket teks biasa Nah kalau text mesh pro ketika kalian masukin fontnya dia nggak bisa keubah tuh nggak terjadi apa-apa jadi cara biar ganti font untuk text mesh pro caranya kalian bisa lihat di sini di bagian font yang kalian mau pakai kalian klik kanan klik kanan kalau udah kalian pilih create lalu pilih ke bentar saya lupa pilih ke nah text mesh pro di sini ada yang namanya font asset kalian pilih boom otomatis dia ngebikin apa namanya file file baru yaitu file font asset yang isinya adalah font yang kita pengen nah font asset inilah yang bisa dipakai buat ngegantiin font untuk text mesh pro jadi sekarang kalau kita mau ganti font kita ke text mesh pro terus kita pilih yang font asset ini kita drag kita masukin dan boom otomatis fontnya udah keubah nah mungkin kayak gitu caranya buat ganti font kenapa kalian nggak bisa bisa ganti font ya mungkin kalian salah masukin file-nya gitu kalau text mesh pro halus harus file font asset tapi kalau teks biasa dia bisa langsung masukin aja sih file.tffnya Oke mungkin gitu aja video kali ini singkat padat semoga agak jelas ya soalnya biasanya emang kurang jelas sih ya mungkin gitu aja video kali ini kalau ada saran kritik atau request tutorial lainnya kalian boleh komen aja di kolom komentar sekian dari saya semoga membantu bermanfaat dan terhibur sekian terima kasih bye-bye dan mungkin sampai disini dulu untuk video kali ini buat kalian yang ada beban atau masalah tetap semangat kalian kalian pasti bisa bertahan melewati semuanya kalau kalian masih bisa hidup sampai hari ini berarti kalian masih punya tugas dari Tuhan yang belum kalian selesaikan sekian dari saya semoga membantu bermanfaat dan terhibur itu tukang jualan ganggu ini lagi motivasi bodoh pokoknya sekian dari saya semoga membantu dan bermanfaat sekian terima kasih terima kasih